Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke di video ini kita akan belajar bagaimana cara merekam video menggunakan 2 kamera sekaligus yaitu kamera depan dan belakang di semua hp android Nah buat teman-teman yang mungkin bingung ya teman di hp nya gimana sih cara merekam ya teman alias dual recording ya teman kamera depan dan belakang di hp nya Nah di video ini ya teman saya akan bagikan caranya Nah langsung aja ya teman kita ke caranya Disini saya akan bagikan 2 cara ya teman Jadi apabila teman-teman itu tidak bisa menggunakan cara yang pertama Teman-teman itu bisa menggunakan cara yang kedua tentunya Nah untuk yang cara pertama sendiri itu kita tidak menggunakan aplikasi tambahan ya Jadi langsung saja ya teman kita bisa menggunakan aplikasi kamera di hp kita Disini ini saya contohkan menggunakan hp samsung ya teman Namun buat teman-teman yang menggunakan merek hp lainnya itu sesuaikan saja seperti itu Nah disini langsung saja kita buka kamera di hp kita seperti ini Nah untuk di hp samsung sendiri itu silahkan teman-teman bisa klik saja lainnya Kemudian disini teman-teman itu bisa melihat yaitu rekaman ganda ya teman-teman yang ini Rekaman ganda Ini langsung saja kita klik saja seperti ini Nah disini langsung muncul ya teman-teman dual recording Yang pertama ini kamera belakang yang ini kemudian yang ini kamera depan Kita bisa ganti seperti ini Nah ini dia bisa begini bisa begini bisa begitu ya teman-teman Nah ini dia sesuaikan saja dengan keinginan kita Selanjutnya teman-teman itu bisa langsung merekamnya seperti ini Nah apabila di kamera bawaan hp teman-teman itu tidak ada ya Untuk dual recording disini kita bisa menggunakan aplikasi tambahan ya Silahkan bisa buka saja playstore seperti ini Kemudian silahkan teman-teman cari saja yaitu dual camera seperti ini Maka disini tuh akan ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan ya teman-teman Dual camera record, dual camera dan lain sebagainya Ini saya sarankan teman-teman itu bisa menggunakan yang ini Dual camera front and backcam Mungkin nanti untuk link dari aplikasi ini akan saya sertakan di kolom deskripsi ya Jadi teman-teman itu bisa langsung install saja Ini langsung saja kita buka ya teman-teman untuk kameranya yang ini Nah disini silahkan teman-teman bisa klik saja yang atas seperti ini Ini untuk aplikasinya itu akan muncul iklannya ya teman-teman Jadi teman-teman harus sabar saja Disini kita skip saja untuk iklannya Nah setelah seperti ini ya teman-teman disini teman-teman itu bisa langsung melihat ya teman-teman ini bisa menggunakan dua kamera sekaligus Untuk layoutnya kita bisa pilih saja ya teman-teman dengan seperti ini Nah ini dia layoutnya kita klik saja disini ada beberapa layout yang bisa kita gunakan ya teman-teman seperti ini Kemudian kita bisa ganti seperti ini Atau seperti ini yang bawah seperti itu Teman-teman itu bisa sesuaikan saja dengan keinginannya Ini dia Ini kamera depan kemudian yang bawah ini kamera belakang seperti itu ya Kita juga bisa balikan saja kameranya sesuai dengan keinginan kita Untuk merekamnya teman-teman itu tinggal klik saja ikon rekam yang ada di pojok kanan bawah ini Maka nantinya videonya itu akan langsung terekam Dan langsung bisa masuk ke galeri hp kita Jadi seperti itu Oke teman-teman ya Sekian untuk tutorial singkat kali ini Semoga video ini bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya